Ya Eveline, gimana kabarnya nih? Apa lagi sih? Tadi kamu udah denger dari pagi-pagi Beda ya gimana? Apa lagi? Eveline, kemarin kan aku yang melihat nih Metera-metera sama Amin Ada media juga lari, ada apa lari Nah sekarang pisah lagi dari dia dan kenapa? Kenapa? Pisah lagi sama dia, kenapa? Pisah lagi sama dia, nggak tau Nggak tau kenapa, tiba-tiba aja Aku kan kemarin kan perform DJ di Jepang kan? Nah terus habis itu Itu aku berangkat ke Tokyo itu sehari setelah lebaran Nah sehari sebelum lebaran nih Eh lebaran pertama itu aku masih baik-baik banget sama dia Masih mesra, masih aduh masih merancang masa depan Masih indah deh gitu Eh terus aku hari keduanya aku ke Tokyo Masih baik-baik sih masih kontekan Aku bukan ngerija di sana Terus dia masih khawatir apa Tiba-tiba hari ketiga apa hari ke empat gitu Pokoknya tiba-tiba aja Sorenya aja masih sayang-sayangan kok Eh sorenya tiba-tiba nggak tau apa yang terjadi Apa pentok apa gitu Aku nggak tau Tiba-tiba yaudah dia kayak Memutuskan sepihak aja gitu Pokoknya aku nggak bisa mulai galau lagi lah Galau empat jelas gitu Sempet kaget dan bertanya-tanya nggak Ngomongnya gimana tuh? Yang ngomongnya ya Intinya ya contohnya Ya aku sama kamu umur aku Umur aku sama kamu udah jauh Nggak ada masa depan Kamu cari yang lain Itu mah dari awal kan emang udah tau Ya tiba-tiba aja kayak gitu Tapi lu niatnya awalnya Apa dia cemburu kali? Aku pengen perujuk lagi sama dia gitu Iya kalo aku mah emang gak pernah berubah kan tau sendiri Kalo aku Emangnya yaudah males aku memulai sesuatu Dari nol itu kan tadinya kan Jadi ya aku memang nyamannya sama dia Sayangnya sama dia Yaudah kenapa aku harus cari yang baru gitu Ya memang aku sayang gitu Kayak gitu Dan aku bahagia banget Sumpah kemarin tuh Satu bulan barengan lagi sama dia tuh Cuman tiba-tiba jadi kayak gitu lagi Merasa dipermainkan gitu? Banget Banget lah Gila Dan karena aku satu udah malu ya Sumpah Karena kan dia tau sendiri Di titik-titik kan udah Udah Maksudnya udah ngomongnya kan ke arah situ juga Satu orang-orang udah udah tau Terus ya keluarga Maksudnya keluarga aku Ya kakakku juga udah tau gitu kan Jadi kayak yang Dan aku udah diwanti-wanti juga kan awalnya Jadi ketika terjadi soal seperti ini Jadi kayak aku yang malu gitu Karena aku untuk meyakinkan juga gak gampang gitu Sebenernya gitu ke orang-orang terdekat aku gitu loh Dan Ya itu sih menurut aku Jadi kayak Aku ajak komunikasi pun Gak bisa Aku ajak ketemu pun gak bisa Itu sih yang sangat disayangkan sebenernya Diblok? Diblok sih engga sih Diblok sih engga sih Cuman Aku bilang Ayo kita ketemu dulu Setelah aku pulang dari Jepang Kita Kita Komunikasikan Kita cari solusi Gitu Aku udah ngomong Kalo memang belum Kalo memang belum siap menikah Ya kita masih Masih bisa Ulur waktu Atau apa gitu Semuanya bisa diomongin gitu Gak dengan cara tiba-tiba Berat gitu kan Kaget lah aku juga Jantungan lama-lama kalo digituin terus gitu Karena ini udah bukan Sekali Dua kali gitu Tapi setelah